Bahwa, Sahabat Akademi Mas Irfan, setelah Mas Irfan analisa, ternyata nomor 19 ini merupakan atau terdiri dari 3 deret. Ini plus 2. Ya, dari 9 ke 11 plus 2. Dari 9 ke 12. Kita perhatikan alurnya, kira-kira, misalkan Mas Irfan kasih tanda, ini misalkan deret yang pertama. Kira-kira masuk ke deret yang mana nih? Yang A dulu. Berarti kalau misalkan kita ambil polanya 7, berarti yang A ini termasuk ke dalam deret yang ke 1. Nah, berarti setelah angkat 13 ini berapa? Ini yang A. Selamat datang di video pembelajaran Akademi Mas Irfan. Ingat, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Irfan dari Cerebon untuk Indonesia Cerdas. Pada video kali ini, Mas Irfan akan membahas soal matematika SBM-BTN, khususnya soal matematika yang sering keluar atau muncul di soal jenis tipe TPA. Mari kita langsung ke soalnya terlebih dahulu. Soal nomor 19. 7, 2, 3, 9, 3, 4, 11, 4, 5, 13, 5, 6, titik-titik, koma, titik-titik. Soal nomor 19 ini merupakan sebuah soal dengan tipe deret. Di sini nomor 19 itu sahabat Akademi diminta menentukan bilangan, 2 bilangan setelah angka 6. Ini misalkan Mas Irfan kasih A, dan bilangan yang kedua di sini. Di sini berapa? Jadi bilangan setelah angka 6, itu Mas Irfan misalkan A, kemudian misalkan B. Berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 19 ini, Mas Irfan tekankan kembali bahwa sahabat Akademi Mas Irfan temukan pola dari deret tersebut. Jadi kalau misalkan sudah menemukannya, maka akan sangat mudah untuk menentukan nilai A dan nilai B. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Setelah Mas Irfan analisa, ternyata nomor 19 ini merupakan terdiri dari 3 deret. Misalkan di sini Mas Irfan garis bawahi 7, 9, 11, 13. Ini deret yang pertama. Mas Irfan tulis di sini, deret yang di garis bawahi 7, 9, 11, 13. Kalau kita kaji, ini 7, 9, 11, 13. Ini kan selisihnya 2. Dari 7 ke sini, plus 2. Ya, dari 9 ke 11, plus 2. Dari 11 ke 13, plus 2. Ya, oke. Deret yang kedua, Mas Irfan garis atasi, 2, 3, 4, 5. Nah ini, Mas Irfan di garis atas, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kita analisa, ini berjumlah, nambah 1 ya. Nambah 1, nambah 1, nambah 1. Ya, deret yang terakhir, yang ketiga Mas Irfan kasih tanda, kotak, kotak di bawah. Nah ini, 1, ya. 2, 3, 4. Ya, berarti 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, untuk mengisi kotak yang A dan kotak yang B, kita perhatikan alurnya. Kira-kira, misalkan Mas Irfan kasih tanda, ini misalkan deret yang pertama. Ya, ini deret yang kedua, ini deret yang ketiga. Ya, jadi pada soal nomor 19 itu ada penggabungan 3 buah deret. Nah, yang A dan yang B itu termasuk ke dalam deret yang mana ini? Ya, kita perhatikan. Kira-kira masuk ke deret yang mana nih? Yang A dulu, berarti kalau misalkan kita ambil polanya 7, 9, 11, 13. Nah, berarti yang A ini termasuk ke dalam deret yang ke-1. Nah, berarti setelah angka 13 ini berapa? Ini yang A, ya. Karena tambahnya 2, berarti 13 tambah 2 berapa? 13 tambah 2, 15. Ya, maka yang A ini kita dapatkan 15. Nah, itu. Ya, oke. Sekarang yang B, yang B itu termasuk ke deret yang mana? Kita lihat polanya 2, 3, 3, 4, 4, ke-5, ke-5. Nah, yang A itu, yang B itu berarti polanya itu yang ke deret yang kedua. Berarti ditambah 1, ya. Berarti ini yang B, ya. Yang B itu merupakan pola dari deret yang kedua. Berarti ditambah 1. Berapa 5 tambah 1? 6. Ya, berarti di sini 6. Berarti 2 bilangan setelah angka 6, yaitu 15 dan 6. Ya, jika ada pertanyaan, silakan sahabat Akademi Mas Irfan. Berkomentar di kolom komentar atau bisa WA langsung dengan Mas Irfan. Ingat, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Irfan dari Cirebon untuk Indonesia cerdas. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!